Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi teman-teman semua bapak ibu guru ASN dimanapun anda berada terutama yang berada di kabupaten Indra Mayu Jawa Barat kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengisi aktivitas pada akun kerjaku yang versi 3.0 jadi bapak ibu yang pertama adalah kita masuk ke browser kita siapkan google chrome kita gunakan google chrome kemudian ketikan disini kerjaku kerjaku Indra Mayu Card kemudian enter setelah itu bapak ibu tinggal klik yang login patas disini login patas akan ditampilkan dialog masuk login patas ini kemudian kita masukkan username dan passwordnya lalu kemudian kita klik yang login selanjutnya akan ditampilkan dashboard daripada akun patas ini seperti ini bapak ibu ini dashboard pertamanya kemudian kita bisa melihat disini ada kerjaku dan yang lainnya kita klik yang kerjaku yang V3 atau versi yang 3 kita klik yang buka aplikasi ya seperti ini kemudian akan ditampilkan dari pada dashboard kerjaku 3.0 ini seperti ini kita perbesar ya tampilannya seperti ini ada dashboard ada aktivitas ada SKP tahunan SKP periodik sampai ke profile kemarin kita mengisi ke SKP tahunan bapak ibu dan kemarin belum divalidasi sehingga tidak bisa mengisi aktivitas pada akun ini atau kinerja yang versi 3.0 ini ini sudah divalidasi jadi kemarin baru mengisi targetnya saja kemudian menunggu validasi dari kepala sekolah ini sudah divalidasi artinya kita bisa mengisi aktivitas pada kegiatan keseharian kita nah disini yang sasarannya disini rencana hasil kerja atau yang sudah validasi kemudian kita masuk ke bagian aktivitas klik yang aktivitas klik yang aktivitas nah kemudian di bagian aktivitas ini bapak ibu disini ada beberapa bagian ada form aktivitas kemudian ada bagian search aktivitas bapak ibu yang pertama disini kita masukkan tanggal saya contohkan saya akan mengisi aktivitas pada tanggal 21 maka kita klik disini kemudian klik yang tanggal yang mau kita isi aktivitasnya seperti ini kemudian di bagian aktivitas kita klik di bagian search aktivitas nah disini di bagian search ini kita ketikan misal pembelajaran ketikan pembelajaran kemudian cari aktivitas seperti ini kemudian bapak ibu bisa kita lihat nama kegiatan disini akan ditampilkan semua bapak ibu untuk pembelajaran kita klik yang bagian pertama ini melaksanakan pembelajaran kita klik yang pilih setelah itu dia akan masuk kesini ke bagian aktivitas kemudian yang kedua adalah catatan disini tuliskan kegiatan atau aktivitas bapak ibu sekalian misal saya mengajar pada tanggal 21 ini mengajar di kelas di kelas 8A tuliskan disini 8A kemudian klik yang relasi kinerja relasi rencana kinerja kemudian pilih rencana kinerjanya pilih yang terlaksana perencanaan pembelajaran sesuai dengan peraturan disini kemudian di indikatornya pilih yang tingkat kesesuaian dokumen perencanaan pembelajaran dengan peraturan disini output output berarti adalah satu laporan atau boleh juga kegiatan kemudian disini durasi waktunya jam mulainya dan jam berakhirnya bapak ibu tuliskan disini misal saya mengajar di kelas 8A itu mulai pukul 7.30 misal 7.30 sampai dengan misal 9.30 tuliskan disini 9.30 kemudian jangan lupa disimpan seperti ini maka disini akan tersimpan ini tersimpan waktunya 0.7.30 sampai 9.30 itu aktivitas yang pertama kemudian kita masukkan aktivitas yang kedua disini tambahkan disini klik tambah ada tambah di atas bagian atas klik tambah kemudian isikan tanggalnya masih tanggal 21 kemudian aktivitasnya sama kayak tadi klik di bagian kanannya pilih karena tadi sudah di klik dicari maka disini sudah muncul otomatis kita tinggal klik pilih kemudian tuliskan catatannya yaitu mengajar misal saya mengajar di kelas 8B klik relasinya kemudian pilih ya pilih rencananya kemudian pilih indikatornya yang kedua kemudian masukkan outputnya satu kegiatan kemudian durasinya misal bapak ibu mengajar dari pukul saya mengajar dari pukul 10.00 sampai dengan 12 disini 12.00 seperti ini kemudian jangan lupa simpan lakukan hal yang sama pada aktivitas yang lain bapak ibu ini tanggal 21 kita masukkan lagi tambah klik tambah disini kemudian tanggalnya pilih tanggal 21 kemudian aktivitasnya kita search pilih kemudian catatannya mengajar di kelas 8C misal seperti ini kemudian pilih peraturannya ini kemudian indikator pilih yang kedua outputnya misal satu kegiatan ini durasinya saya mengajar dari jam 12.30 sampai dengan jam 14 disini 00 00 seperti ini nah ini kemudian jangan lupa simpan maka bapak ibu bisa melihat disini tampilan aktivitas pada tanggal 21 saya adalah ini ada tiga bagian ada tiga kegiatan kegiatan 7.30 sampai jam 9.30 jam 10.00 sampai jam 12.00 jam 12.30 sampai jam 14.00 nah udah ini ini tersimpan nanti tinggal menunggu konfirmasi dari kepala sekolah saja berarti sampai disini bapak ibu sudah melakukan aktivitas pada tanggal 21 ini nanti akan dikonfirmasi oleh kepala sekolah demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan dalam mengisi aktivitas kerjaku ini pada yang versi 3.0 nanti saya sampaikan bagaimana cara dan triknya tip dan triknya untuk lebih efesien dan efektif dalam mengisi aktivitas kerjaku ini dan bagaimana caranya agar supaya nanti prosentasi pada aktivitas kerjaku ini menjadi lebih besar nanti akan saya sampaikan pada pertemuan yang berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati